Wuh Man-man-man guys Kita cobain amplanya deh Oke, jadi hari ini gue lagi ada di Jalan RS Fatmawati Ini terik banget nih Di belakang gue sudah ada tempat makan penjual mie ayam yang unik banget Unik gara-gara ini toppingnya melimpah Ada ati ampla, ada telur muda juga Sebentar deh kita lihat ke dalam Ini juga sudah banyak ya food vlogger ke sini dan nge-review Dan makanya ini gue penasaran banget Gue datengin dan bakal gue review Oke, daripada lama-lama kita langsung aja masuk ke dalam Tapi seperti biasa Bagi kalian yang belum subscribe channel Anak Kulinir Langsung aja klik tombol subscribe Kalau kalian suka dengan video ini Bisa klik tombol like Kalau tidak suka bisa dislike Kalau kalian yang mau komen Rekomendasi kuliner enak, unik, menarik Seperti ini nih Langsung aja komen di bawah Atau kalian punya usaha UMKM juga ya Yang mau gue bantu langsung juga komen di bawah selengkap-lengkapnya Yuk kita capis yuk Saya mau dong pak Pak disini katanya toppingnya banyak ya pak ya Bisa campur-campur ya pak ya Ini ada apa nahi sih? Ada ati, ada ampla, telur muda, bakso juga Saya mau komplit tapi nggak pakai ati Berapa tuh pak jadinya harganya? 27 ribu 27 ribu Baso, ampla, telur muda Ya nggak gitu? Ya Pak ini buka dari tahun berapa pak? Ya masih 90-an pak 90-an tinggal terus pak? Nggak beda Cuma daerah sini? Ya masih Fatmawati lah Daerah Fatmawati, buka tiap hari ini pak? Ya hari Minggu yang tutup, seminggu doang Hari Minggu yang tutup, buka dari pagi apa ini? Lagi pak Jam berapa? Jam 9, 8 lah biasanya, kalau itu jam 8 nggak anton Tutupnya jam? Sampai malam, jam 9 malam Rame-rame jam berapa nih pak? Biasanya jam matang Makan siang ya? Sama sore makan malam gitu ya? Iya Oh ini nih, ini ayamnya ya pak ya? Boleh lihat telur mudanya nggak pak? Oh ini dia telur muda, topping-topingnya Itu ada apa lagi pak? Ini ati ampla Ini apa pak? Itu langan kepala, ceker aja Oh ceker Ceker ada ini? Iya, buat uang Oh buat, buat kaldu Ini ada dagingnya semua ya pak ya? Kalau orang minta bisa pak? Boleh ya Boleh Oke, jadi ini dia mie ayamnya Gila sih ini toppingnya Luar biasa Ini selain ada topping ayamnya ya Ada juga telur muda, ampla, sama baso Ini harganya Rp27.000, dan kalau kalian mau pakai hati juga Misalnya tambah hati ayam disini harganya Rp30.000, jadi per topping itu Rp3.000an ya? Oke lah kita cobain aja langsung Dan ini udah ada ini juga nih, pangsit goreng sama kuahnya Kuahnya kelihatan nih, coklat-coklat gitu ya Kayak dikasih kuah si ayamnya ini Kita cobain dulu deh kuahnya Guri kaldu banget, gila Sedep Bentar, ini belum dikasih bawang, daun bawang maksud gue Bisa ambil sepuasnya guys, disediain ini meja Nah, oke kita coba tanpa gue kasih sambal dulu Gila ini ngaduknya aja susah gue ngeri tumpah-tumpah ya Wuh Enak-enak guys Hmm Hmm, oh Enak-enak Jadi ini basicnya menurut gue, ini kita rasanya kaldu ayam banget Mungkin dia tercampur dari si kuah topping ayamnya ini ya Jadi rasa kaldunya kuat, burihnya pas Rumah kaldunya tuh berasa banget Dan tekstur mie nya itu dia kenyal gitu guys Kenyal, lembut, enak sih ini Serius gak boong? Sekarang kita racik pakai sambalnya Sambalnya kental banget Sepertinya pedas Ini porsi mie nya cukup banyak sih ini Let's try Pedas guys Pedasnya nyelekit Now kita coba Topping ayam cincangnya, ayam potongnya Udah dipotong-potong cube-cube gitu Coba Hmm Hmm Ini gue merasakan daging semua sih yang gue rasain Dan yang gue suka dari bumbunya ini Kita rasa manisnya tuh gak yang pekat banget Jadi rasanya balance antara burih Burih si kaldu Sama si manisnya tuh balance Kita cobain amplanya deh Hmm Hmm Menurut gue Ini amplanya teksturnya pas banget loh Gak yang kelembekan Gak yang sampai liat-liat banget Jadi digigitnya enak Teres gitu Sama sih bumbunya Dengan topping-topping lainnya tuh sama Enak Cobain telur mudanya sekarang Wah Biasa Gue nemuin ini di tukang bubur ya Telur muda-telur muda kayak gini Baru sekali sih gue nemuin di mie ayam ini Hmm Wah Ini pencinta telur muda sih Wajib sih Cobain mie ayam ini Cetak juga Ini dapet telur mudanya juga banyak banget lagi Dapet berapa nih? Dapet empat guys Yang tadi gue udah makan satu Satu Dua Tiga Empat Lima sama yang kecil tuh Ini telur muda banget nih Hmm Gila sih ini Dengan harga 27 ribu Yang gue pesen ini Puas banget makannya Toppingnya melimpa banget Dari sini Mie nya sendiri pun udah enak Telur muda Amplanya Semuanya enak Dan ini gue harus akuin Rasanya mantra sih Mantra perasa Dan tentunya untuk konsep Dan keseluruhan ini gue akuin Selain mantra juga no play-play guys Enggak main-main Kalian harus coba Mie ayam sari rasa Pak Rudy Kalian lihat ya Mie ayam udah abis Toppingnya masih banyak Hmm 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 Ini sambil gue habisin Karena emang Harus dimakannya Pelan-pelannya Biar gak sampe Penuh banget Kita akhiris aja video ini Kesimpulannya udah gue sampein semuanya Reviewnya udah gue sampein semuanya Kalau kalian yang mau nyoba Langsung aja datang kesini Di jalan RS Fatmawati Gue jadi Cadel RS Fatmawati Ntar Alamat lengkap disini Atau di kolom description Gue taro Sekaligus Titik google mapnya Ini recommended By Akak Kasih Hehehe Oke yaudah ini gue langsung aja lanjut makan Dan bagi kalian yang udah nyobain Mie ayam sari rasa Pak Rudy ini Langsung aja posting di Instagram kalian Menggunakan Hashtag Virus Akak Dan Posting di Gavit atau di IG video kalian Atau di IG story kalian Nanti bakalan gue repost Bagi kalian yang belum subscribe channel anak kuliner Langsung aja klik tombol subscribe Akhir kata Jangan lupa Mamam Bye bye Hmm Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!